Baik, nah tadi kita sudah menyelesaikan gambar kuda lautnya berserta dengan background di sekelilingnya Untuk itu sekarang kita akan memulai warnanya Nah kakak akan contohkan beberapa warnanya Namun tidak keseluruhan ya, hanya bagian-bagian tertentu Nanti kalian coba lanjutkan sendiri Kalian selesaikan sendiri Untuk yang pertama kakak akan menggunakan warna kuda lautnya Kakak gunakan warna ungu Kemudian warna pink mungkin ya, warna ini Dan warna putih Ada tiga warna Lebih dahulu kakak garis untuk warna ungunya Kitang warna Kalian bebas Kalau ingin mencoba warna yang lain boleh Kemudian warna selanjutnya Kakak garis lagi untuk warna putih disini Kemudian warna selanjutnya warna Pink Ini untuk Daerah kepalanya Oke, seperti ini Kemudian warna putih Oh iya Kalian harus mencampur yang sedikit dengan warna sebelumnya Hilangkan garis yang tadi dibuat Atau hilangkan batas Seperti terlihat tidak ada batasnya Sudah Untuk rambutnya sekarang Untuk rambutnya kakak akan gunakan warna Biru ini Ini Ultramarin kakak garis setengahnya Seperti ini Kita warnain atasnya Oh di bawahnya maksudnya kakak Kemudian atasnya Kakak gunakan warna putih Sekali lagi Harus dicampur Hilangkan garisnya Nah Untuk perutnya kakak gunakan warna orange Orange tua Kemudian warna orange muda Seperti ini Kakak akan mewanai lautnya Seperti biasa kakak siapkan Ada empat warna Untuk warna lautnya Kita akan menggunakan dulu Biru Sangat pekat Atau biru dongket Kakak garis dulu Untuk bawahnya Nah Semakin ke bawah Laut Airnya akan semakin terlihat gelap Karena Cahayanya sangat Kurang di bawah Cahayanya mataharinya sangat Kurang menembus Sampai dasar laut Jadi makin ke atas Akan semakin Terang Karena Karena apa ya Ya Benar Karena Makin ke atas Akan Semakin Banyak menerima cahaya Kemudian Garis berikutnya Untuk Warna biru Yang selanjutnya Warna biru yang Kalian campur ya Hingga Tidak terlihat Batasnya Oke Kemudian Yang Atas Yang Kak Boleh tidak Kalau Menggunakan Lebih dari Empat warna Boleh Kalian boleh Gebungkan lain Warna lain Bisa Warna hijau Mungkin Warna Kuning Mungkin Karena Kena cahaya Misalnya Terus Warna terakhir Adalah putih Putih Ketika digoreskan Akan tidak terlihat Tapi Ketika kalian Coba Campur warna Di bawahnya Dia Akan Berpendar Menjadi warna Yang Menjadi Atau Bercampur dengan Warna yang lain Jadi terlihat Putihnya Oke Untuk warna airnya Selesai Berikutnya Kakak Warna Untuk Karangnya Bercampur Garis dulu Seperti ini Warna Apa ini Ya Warna Orange Mudah Kemudian Warna Kuning Kalian Coba Hafalkan Kalian Coba Mengerti Difahami Oh Ketika warna Yang gelap Itu warna Ini Nanti warna mudanya Yang apa ya Gitu Kemudian Untuk warna Tanahnya Raka garis lagi Gini Kekas Warna Coklat Paling tua Ini Pandai Pandai Brown Oke Kemudian Warna Tengahnya Tengahnya Kekas Menggunakan Tiga warna Untuk Tanahnya Begini Yang warna terakhir Adalah Moka Begini Kekas Coba Untuk Warna Ini Warna Apa Rumput Rumput Lautnya Warna Dari Bawah Yang bawah Dulu Ya Juga Kargaris Tadi Sudah Kemudian Atasnya Menggunakan Warna Ini Warna Grass Grass Itu Rumput Warna Grass Green Rumput Dua Warna Saja Kalau kalian Mau tiga Warna Tambah Lebih Bagus Mungkin Warna Kuning Atasnya Nah Teman Teman Ini Untuk Objek Objek Yang Lain Seperti Ikan Dan Umur Umurnya Kalian Coba Warnanya Sendiri Dan Ini Juga Ada Gelombung Kalian Coba Warnanya Sendiri Biru Mudah Putih Misalnya Boleh Atau Yang Lebih Cerah Lagi Ada Orange Mudah Dengan Putih Misalnya Atau Ijim Mudah Dengan Putih Mungkin Bisa Dengan Apa Campurannya Selalu Dengan Putih Warna Apapun Bisa Oke Sekian Dulu Untuk Contoh Warna Kita Untuk Gambar Buda Laut Ini Semoga Bisa Mengikuti Dengan Baik Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.